Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya, rekan-rekan media semuanya, pada siang hari ini akan saya sampaikan informasi awal berkaitan dengan kasus pengiriman 7 jenazah ya. Jadi rumah sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari POSEC JTAC pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang melibuti dari tim kedokteran forensik termasuk dari MAPES Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim INAFIS dan Siti Jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami, kami sudah menyiapkan tim antem-mortem yang ada di gedung DVE, untuk keluarga yang merasa kehilangan, untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari keluarga tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data, data-data antem-mortem tersebut, akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di post-mortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antem-mortem di 021-809-3288 dengan extension 241 gedung DVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan, setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih berapa orang? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas dua jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim INAVIS akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi memerlukan proses untuk mengambil sidik jari pada jenazah yang terendam dalam air. Untuk peningkatan oleh kepolisian, apa saat ini masih berlangsung atau enggak Pak? Gimana? Untuk penelusuran lagi lanjut di Kalinga? Nanti bisa dijawab oleh Bapak Kapolres. Pak, untuk polisi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam? Kalau melihat dari polisi ya? Jadi dari pemeriksaan awal ke 7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama, satu terendam air, juga proses pemunjukannya sudah muncul, jadi air itu suhunya rendah sehingga akan riset, tapi begitu sudah diambil, dia akan proses pemunjukkan berjalan, jadi setidak 24 jam. Kami sedang melakukan pemeriksaan. Sedang melakukan pemeriksaan awal. Tadi sudah ada dua keluarga yang datang ke rumah sakit Polri, apakah sudah dari jenazah tidak bisa dibawa? Kan anteri akan kita cocokkan data anti-mortem meliputi medis, gigi, sidik jari, DNA, kemudian properti. Dari situlah kita akan cocokkan dengan data di post-mortem. Dari dua keluarga ini yang sudah datang ke realis polis, apa mengaku untuk menjemput jenazah tersenama siapa? memberikan laporan, menyampaikan bahwa anggota salah satu anggota keluarganya kemungkinan salah satunya atau salah duanya itu berupa. Kalau atas namanya siapa? Ya kan kita belum melaporkan nanti ditanya di sana, kita belum bisa mencocokkan yang mana. Kan melaporkan bisa nanti cukup banyak yang melaporkan. Sampai saat ini sudah berapa keluarga yang melaporkan di nama? Baru dua. Baru dua. Pak, akunya tadi keluarga masih memperken ciri-ciri fisik, kayak baju segala macam ya Pak. Kemudian nanti dicocokkan ke post-mortem. Waktunya berapa-apa tahun kemarin polisi yang post-mortem? Semakin banyak data yang ditemukan, semakin cepat kita bisa membandingkan. Ada dua kriteria, namanya primer identifier dan secondary identifier. Yang primer satu sidik jari, gigi, DNA. Nah, sidik jari bisa kita periksa nanti, kemudian gigi juga kita bisa periksa, kemudian DNA kita akan ambil sampelnya. Secondary misalkan property, property misalkan pakai jam, jam-jamnya digital atau analog, mereknya apa, kemudian pakai kalung, kalungnya seperti apa, bajunya seperti apa, lah itu harus kita cocokkan. Semakin banyak informasi, kita akan combine. Medis juga bisa, oh dulu pernah operasi, operasi patah tulang kaki, jadi ada catatan medis yang bisa kita cocokkan. semakin cepat data yang kita kumpulkan, semakin cepat. Contohnya seperti tangan ini, kalau dua-duanya ada data, antung-mortum-mortum kita tanggupkan, semakin banyak informasi, semakin cepat kita... Hasil keterangan dari saksi di lokasi, salah satu ini seperti itu, namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan, termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini, kemudian kami penangannya ditarik di Pores, Metro Bekasi Kota. Jadi untuk mengetahui. Mereka itu satu geng atau satu sekolah gitu kan? Dari keterangan awal, bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya per telepon, kemudian kumpul di sekitar TKP. Pak, penutup penelusuran di sekitar TKP? Saat ini masih berlangsung, pihak dari TimSAR, kemudian juga dari Pembrimopori, melakukan penelusuran di sekitar TKP. Apakah kalian sudah ada penemuan jenazah baru? Belum, Pak. Pak, ada informasi dari pihak keluarga bahwa kelompok jenazah ini sebelumnya sedang merayakan ulang tahun, terus tiba-tiba digerebak oleh tim patroli Pritis Presisi dari bekas kota. Apa betul, Pak? Saat ini kan patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat menggerbakannya, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebak itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke polisi? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi. Pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tawuran itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi. Ini informasinya kejadiannya kan saat 10 deni hari, artinya pada saat 10 deni hari ini belum ada laporan ke Polres? Baru hari ini? Laporan ke Polres, laporan kita mengubahkan tawuran. Namun demikian kan pada hari ini kita melakukan oleh TKP kejadian penemuan jenazah di sungai, kali bekasitanya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.